Al-Fatihah Keutamaan menghormati atau memuliakan ilmu dan ahli ilmu. Jadi memuliakan ilmunya, jadi secara ilmu dimuliakan, lalu secara orang yang punya itu dimuliakan juga. Jadi ini salah satu hal yang penting bagi seorang penuntut ilmu. Memuliakan ilmu dan memuliakan orang yang berilmu. I'lam, ketahui lah. Ini kalau ditemukan dalam sebuah kitab, ada satu paragraf dimulai dengan kalimat I'lam, atau diakhiri dengan kalimat Fata'amal. Jadi dimulai dengan I'lam bla bla bla, atau bla 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 Fata'amal. Itu menunjukkan sesuatu yang penting dalam paragraf itu. Jadi paragraf itu lebih penting dibandingkan dengan paragraf yang lain-lainnya. Jadi derjatnya agak sedikit naik dengan kalimat I'lam atau Fata'amal. Jadi di sini penting nih. I'lam, ketahui lah. Wahai para penuntut ilmu. Bi anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'ubihi illa bita'zimil ilmi wa ahlihi wa ta'zimil ustadi wa tawqirihi. Ketahui lah bahwasannya seorang penuntut ilmu la yanalul ilma tidak akan memperoleh ilmu wa la yantafi'ubihi dan tidak akan bisa bermanfaat ilmu itu untuk dirinya, bagi si orang penuntut ilmu tadi, illa kecuali apabila telah bita'zimil ilmi, telah menghormati atau memuliakan ilmu wa ahlihi. Begitupun dengan orang yang punya ilmu. wa ta'zimil ustadi wa tawqirihi. Lalu berikutnya, menghormati atau memuliakan seorang ustad dan menghormati ta'zim. Tawqir itu memuliakan. Jadi ta'zim itu tafsir dari ta'zim. Maksudnya membesarkan, menghormati ustad itu adalah memuliakannya. Jadi waunya tafsiri atau tafsiri. Tawqir itu tafsir daripada ta'zim. Jadi, agar kita bisa dapat ilmu dan agar ilmu kita itu bisa bermanfaat. Salah satunya adalah dengan cara memuliakan ilmu itu. Nanti kita lihat apa saja bentuk-bentuk memuliakan ilmu. Lalu yang kedua adalah memuliakan orang yang punya ilmu. Dalam hal ini berarti gurunya. Jadi memuliakan seorang guru dan memuliakan ilmu. Itu penting sekali dalam hal menuntut ilmu. Jadi nanti jangan sampai saya kok gak paham-paham ya. Ya barangkali antum belum memuliakan ilmu. Atau bahkan mungkin belum memuliakan seorang guru. Atau saya kok udah belajar banyak-banyak, sudah tahu banyak hal, mungkin paham-paham. Tapi kok gak bisa diamalkan ya. Atau sulit mengamalkannya. Ya barangkali karena tidak menghormati ilmu atau orang yang punya ilmu. Tila dikatakan, seorang ulama mengatakan apa? Ma wasola man wasola illa bilhormah. Wa masakoto man sakoto illa bitarkil hormah. Tidaklah seseorang yang sampai itu, dia bisa sampai kecuali karena sebab dia menghormati ilmu dan orang yang punya ilmu. Jadi sampainya orang yang sampai, artinya alimnya orang yang alim itu karena sebab dia menghormati ilmu. Wa masakoto man sakot dan jatuhnya orang yang jatuh tidak terjadi kecuali karena dia menyebabkan apa yang menyebabkan? Tarkil hormah. Karena tidak menghormati. Jadi kalau melihat, maksudnya itu seperti ini. Kalau antum melihat ada orang yang kok alim, luar biasa, luar biasa, ilmunya, segala macam. Satu yang menyebabkan dia bisa sampai di sana. Apa itu? Karena dia menghormati ilmu dan gunung. Tapi kalau ada orang yang belajar, antum ya, udah belajar gak jadi-jadi gitu ya. Nah itu karena ya tidak menghormati ilmu dan orang yang punya ilmu. Sakoto man sakoto. Jatuhnya orang yang jatuh karena bitarkil hurma. Wa kila dikatakan juga, al-hurmatu khairun minopo'ah. Memuliakan itu lebih baik dibandingkan dengan menaati. Allah taro, ya tidak akan kau melihat. Seorang manusia itu tidak dianggap kafir dengan melakukan suatu perbuatan maksiat. Tapi dianggap kafir karena tidak menghormati suatu ketaatan. Jadi kalau misalkan ya, ada orang yang gak sholat karena sebab males. Tapi dia meyakini sholat itu wajib. Saya yakin sholat itu wajib. Tapi saya males aja. Itu kan yang dalam hati-hati antum. Nah itu kan dalam keadaan dia tetap menghormati sholat. Karena dia meyakini sholat itu wajib. Karena itu nanti hukumnya berbeda dengan orang yang dari awal gak sholat sama sekali. Karena dia tidak meyakini. Gak ada tuh. Kewajiban sholat itu gak ada. Nah itu dia sudah menodai kehormatan sholat. Nah orang yang tidak sholat. Orang yang tidak sholat. Tapi dia masih meyakini sholat itu wajib. Dia tidak dianggap kafir. Tapi kalau orang yang sedari awal mengatakan gak ada tuh kewajiban sholat. Kan sama-sama gak sholat kan keduanya kan. Yang satu gak sholat karena malas. Tapi dia tetap meyakini sholat itu wajib. Yang kedua, dia gak sholat. Karena meyakini dari awal gak ada namanya kewajiban sholat. Nah yang pertama gak dihukumi kafir. Yang kedua dihukumi kafir dia. Karena maklumun minat dini tururah. Karena itu al-hormatu khairun minat fa'ah. Bukan berarti ya sudah. Yang penting saya meyakini aja. Gak sholat. Gak masalah. Itu tetap nanti akan tetap disiksa juga. Ini maksudnya dalam perbandingan yang lain. Jadi hati-hati dalam menaksirkan. Wamin ta'zimil ilmi ta'zimul mu'allimi. Di antara bentuk memuliakan ilmu. Konteks utamanya sebenarnya adalah memuliakan ilmu. Bagaimana cara kita memuliakan ilmu? Ta'zimul mu'allimi. Yaitu dengan cara memuliakan seorang guru. Berkata Imam Ali r.a. Aku menjadi atau telah dianggap sebagai budak. Aku adalah budak dari orang yang mengajarkanku. Meskipun hanya satu huruf. Jadi ada orang yang mengajarkan Imam Ali satu huruf. Imam Ali langsung jadi budakmu. Insya'ah. Jika orang yang mengajarkan itu mau. Ba'ah. Dia boleh menjualku. Wa'in sya'a istarokko. Kalau di sini langsung istarokko ya. Atau a'takko. Kalau di dalam nuskoh yang lain. Wa'in a'takko dulu. Jadi dia boleh menjualku. Boleh membebaskanku. Atau istarokko. Atau tetap menjadikanku seorang budak. Nah itu sampai saking memuliakannya orang yang mengajarkan beliau itu seperti itu. Jadi kalau budak itu sehina-hina orang budak. Sampai menghinakan diri di hadapan orang yang mengajarkan. Sampai harus seperti itu. Memuliakan guru itu. Jadi ya sudah. Saya serahkan. Saya pasrahkan. Hidup saya ini kepada seorang guru. Aku pernah diperdengarkan sebuah nasyid. Sebuah syair. Mengenai keutamaan memuliakan guru. Aku memandang bahwasannya yang paling wajib. Jadi kewajiban yang paling wajib. Kewajiban kan banyak. Apa kewajiban yang paling wajib itu? Hakkul mu'allimi. Adalah memenuhi haknya seorang guru. Jadi kewajiban itu banyak. Yang paling wajib itu adalah memenuhi haknya seorang guru. Dan menjaganya paling wajib bagi seorang muslim. Jadi seorang muslim itu yang paling wajib bagi dia adalah menjaga haknya seorang guru. Karena seorang guru itu dia layak sebagai penghormatan kepada dirinya untuk diberikan seribu dirham karena mengajarkan satu huruf. Jadi sampai memberikan uang seribu dirham untuk hanya mengajarkan satu huruf itu layak seorang guru mendapatkan itu. Karena saking luar biasanya hal yang diajarkan. Bedanya zaman sekarang kan orang cari yang gratis ya kalau belajar. Kalau mau belajar cari yang gratis. Gak mau ngeluarin modal. Sehingga kemudian bentuk. Ya bukan berarti seorang guru itu. Gak ada guru yang beneran ulama ya. Gak ada yang menetapkan patokan tarif itu gak ada. Jadi kalau antum cari-cari mau belajar sama sheikh, sama siapa yang benar-benar, itu biasanya gak akan matok. Tapi antum yang sadar diri untuk ngasih. Beda sama influencer, kuradisaiter. Ustaz, mau gak ngisi? Ini kontraknya Ustaz. Biasanya kontrak dulu. Kalau gak adil ya enggak. Tapi kalau para ulama yang benar-benar ulama, itu insya Allah gak bakal ada kontrak-kontrak. Kita aja yang sadar diri ngasih. Fa'inna man'allamaka harfan wahidan. Sesungguhnya seseorang yang telah mengajarkanmu, meskipun hanya satu huruf, mimma tahtaju ilaihi fiddin. Terhadap hal yang penting untuk agamamu, fahuwa abu kafiddin. Maka dia seolah-olah seperti ayah bagimu dalam fiddin. Dalam agama. Jadi kan ada abu kafiddin, ada abu kafidnasab. Ayah secara nasab, ya ayah kita. Ayah kandung. Kalau ayah secara agama, dalam agama kita, ya orang yang mengajari kita tentang agama. Jadi bagaimana menghormati seorang guru yang ngajarin kita permasalahan agama, sebagaimana kita menghormati orang tua kandung kita, ayah kandung kita. Harus sama persis. Gimana untuk menghormati orang tua kandung? Bahkan nanti akan diceritakan ya. Gara-gara dia memilih orang tua dibandingkan guru, nanti dia gak berkah hidupnya. Nanti ada cerita di bawah. Imam Sadiduddin Asyarazi berkata, berkata guru-guru kami. Jadi nukil-nukil lagi. Siapa yang ingin anaknya alim? Mau anaknya alim nanti? Mau punya anak? Mau punya anak? Mau anaknya alim? Apa rahasianya kata beliau? Yang bagi ayyura'iyallu roba'a minautukoha. Maka dia mesti menjaga adab kepada atau menghormati ahli fikir. Seorang ulama. Seorang guru. Jadi kita muliakan guru kita, anak kita nanti jadi orang yang alim. Kalau kita gak bisa muliakan guru kita sekarang, kita ya, bukan anak kita ya, kitanya, jangan harap nanti anak kita jadi orang alim. Itu aja rumusnya. Wayukrimahum, muliakan mereka. Wayu'adrimahum, muliakan lagi. Ini bahasanya kan yukrimah, yu'adrimah itu semua sama. Tapi ditekankan, disebutkan berulang kali dengan sinonim yang berbeda-beda untuk menekankan pentingnya itu. Wayu'atiahum syai'an. Bahkan kita harus ngasih sesuatu ke guru. Kasih sesuatu ke guru. Ini nanti kalau guru yang ngajarkan ini, seolah-olah nanti guru minta ini. Harusnya kan kitab ini gak dibaca oleh guru. Tapi murid baca sendiri. Jadi antum baca harus ngasih sesuatu ke guru. Tapi guru itu gak bakal pernah minta. Ini adab saja. Orang tua memang, kalau antum sudah sukses, minta suksesan antum apa tidak? Gak ada orang tua yang, kecuali kalau orang tua yang sesat ya, anaknya dijadikan dari kecil sudah dimasukkan ke itu untuk jadi sumber penghasilan. Dari kecil sudah dijadikan uang anaknya. Tapi kalau orang tua yang benar, sungguh-sungguh dikeluarkan itu. Untuk antum kuliah, segala macam. Untuk antum sekolah itu sampai jual sawah, sampai jual ini segala macam. Nanti pas antum sukses, apakah mereka minta? Kan tidak gitu kan? Kalau yang benar ya. Tapi secara diri kita yang punya orang tua semacam itu, kalau kita gak ngasih ke orang tua, kira-kira pasannya gimana? Nah, begitu maksudnya. Jadi guru gak akan pernah minta antum. Antum mau belajar. Nanti kasih hanya sesuatu dulu. Gak bisa seperti itu. Gak akan ada juga yang seperti itu. Tapi antum yang sedar diri. Apa yang bisa saya kasihkan? Itu gak mesti harus berbentuk uang, barang, segala macam. Apa yang bisa saya berikan sebagai ganti yang telah saya dapatkan? Barangnya seperti itu. Jadi konsepnya seperti itu. Sekalipun nanti antum sudah melakukan hal ini, punya anak, dan ternyata anaknya gak alim juga, nanti percayalah. Paling tidak nanti cucunya akan jadi alim. Jadi nanti kalau misalkan antum punya cucu, cucu antum misalkan siapa? Jangan melihat muklis. Cucu. Ini kok orang alimnya luar biasa. Ini orang kok alimnya luar biasa. Padahal ayahnya siapa? Gak ada modal alimnya. Tapi dia alimnya luar biasa. Barangkali mungkin dulu kakeknya yang menghormati gurunya. Jadi jangan antum anggap sepilih hal-hal yang semacam itu. Antum mungkin dianggap pintar bagi keluarga antum. Itu mungkin karena buah kakek antum atau buit antum dulu yang menghormati guru. Jadi nanti kalau meneruskan itu antum harus memuliakan seorang guru. wamin tauqiril mu'alimi diantara bentuk memuliakan seorang guru Allah yam syia ama mahu. Ini penting. Bentuk memuliakan guru itu seperti apa? Jadi caranya memuliakan ilmu adalah dengan memuliakan guru. Nah bagaimana cara memuliakan guru? Satu Allah yam syia ama mahu. Tidak berjalan di depannya. Eh berlebihan? Gak berlebihan. Orang biasa seperti itu. Antum aja yang kekurangan. Antum yang kekurangan. Bukan kitab yang berlebihan. Antum yang kekurangan. Gak berani. Murid itu jalan di depan guru itu gak berani. Antum coba nyantri di pondok-pondok yang berada besar yang agak klasik gitu ya. Yang santren salaf di Jawa gitu ya. Di Bif Boyo dan segala macamnya gitu ya. Itu kalau Kiai lewat Antum pernah lihat video-video itu gak? Itu bukan gimmick konten ya. Bukan budak konten itu seperti itu. Memang seperti itu adabnya. Gak berani menampakkan muka kalau seandainya ada guru. Jadi meskipun terpaksa dia harus lewat depan guru dia pasti nunduk. Atau dibiarkan gurunya lewat dulu. Jadi kan caranya begini. Kalau kita mau sama-sama lewat kan gak bisa bersilangan. Pastikan harus ada salah satu yang lewat duluan. Kita duluan berarti melewati dulu. Atau guru duluan guru melewati kita kita pura-pura aja gitu dulu. Dalam arti gak apa-apa biar guru-guru aja yang lewat. Misalkan nih muklis di atas tangga muridnya muklis di bawah gitu kan. Kan kalau muridnya muklis naik ke atas dulu berarti kan nanti akan ngelewatin guru kan. Tapi kalau gurunya dulu yang turun gurunya ngelewatin muklis apakah muklis ngelewatin guru eh muridnya ngelewatin muklis sorry. Enggak kan? Nah itu adabnya sampai seperti itu. Gak berani jalan di depan guru itu gak berani. Dia biarkan gurunya dulu. Sampai seperti itu. Itu yang adab ya. Kita kan belum sampai di situ ya. Jadi gak beradab ya. Satu alayam syi'amau. Enggak berani berjalan di depan seorang guru. Walaya jelisa maka nahu. Tidak berani duduk di tempatnya guru. Jadi antum kalau duduk sini itu udah gak beradab. Cuma yang duduk di sini itu gak beradab. Gak bisa duduk di tempatnya guru. Jadi kalau biasa atau bukan hanya tempat dalam arti tempat itu kan luas. Biasanya guru di situ antum tahu guru di situ terus antum duduk di situ itu gak ada adabnya itu. Kalau antum tahu oh guru saya biasa di sini. Antum gak boleh di situ. Cari tempat lain. Gak boleh berada atau duduk di tempatnya guru. Atau berada di tempatnya. Tidak boleh memulai suatu pembicaraan suatu obrolan bersama seorang guru itu kecuali kalau gurunya sudah diizinkan. Makanya antum kalau mau ngomong sama guru itu izin dulu. Ustaz, Ustazah saya boleh ngomong gak? Gitu. Gak langsung ini gini-gini gini-gini itu adabnya kurang. Jadi minta izin dulu. Karena kan belum tahu kondisi seorang guru itu seperti apa. Barangkali dia buru-buru atau mungkin ada sesuatu misalkan ya kita anggap itu aja lah yang paling sederhana aja misalkan nih Gozi yang udah jadi guru antum buru-buru mau ke kamar mandi nih udah udah di ujung tiba-tiba murid antum datang nanya ini gini-gini gimana rasanya gitu karena itu tidak boleh memulai kalam kecuali sudah diizinkan oleh gurunya minta izin dulu saya boleh ini-ini tiba-tiba langsung nyelonong itu gak ada wala yuk firal kalamu indah kalau pun sudah diizinkan untuk ngobrol sama guru murid itu gak boleh banyak-banyakan ngobrol jadi gak boleh memperpanjang obrolan yang penting-penting aja jangan habiskan waktu guru jadi guru itu kadang waktunya dihabiskan untuk sesuatu yang penting tiba-tiba ngobrol sama antum yang gak penting jadi gurunya ikut yang gak penting makanya gak boleh seorang murid itu berbicara yang terlalu panjang yang gak penting yang gak manfaat dengan gurunya jadi yang penting-penting aja yang dikonsultasikan saya boleh izin gak ngobrol boleh silahkan kira-kira besok saya mau pakai baju dongker atau biru nah itu gak perlu itu gak perlu semacam itu gak perlu tidak bertanya kepada guru mengenai suatu hal ketika kelihatan guru itu lagi lelah lagi capek jadi muka kalau muka guru udah mulai lelah mulai pecapean jangan ditanya sama pertanyaan yang tidak penting juga pertanyaan penting aja gak boleh apalagi perajaran yang tidak penting karena ngeliat jadi kita harus peka juga dengan keadaan itu saya mau nanya sama guru kira-kira guru saya bisa apa tidak lalu kira-kira dari perawakannya penampilannya layak untuk ditanya tidak saat ini itu adab disiplin waktu juga jadi guru itu gak hanya untuk antum misalkan seperti itu bahasanya gak hanya untuk satu orang murid jadi murid itu harus punya waktu yang efisien juga dengan dulu dalam arti disiplin kalau memang ada janji ya berarti dia janji sesuai dengan janjinya datang janjian jam 8 bukan jam 8 jalan berarti jam 8 sudah temu bahkan kalau bisa sebelumnya jadi efisien waktunya ini penting bahkan kalau antum datang ke rumahnya seorang guru gak boleh ngetuk pintu rumah gurunya jadi antum butuh sama seorang guru gurunya lagi di rumah antum datang ke rumah gurunya gak boleh ketuk pintunya tapi apa tunggu depan rumah sampai gurunya keluar tapi kan kalau gak kita ketuk itu yang adab itu yang adab tapi kalau gak kita ketuk gak keluar keluar ya itu yang adab itu seperti itu sampai seperti itu kita datang ke rumah guru gak ngetuk tapi memang kita tunggu saja depan sampai nanti kapanpun dia guru kita itu keluar itu yang adab itu seperti itu jadi level adab yang diinginkan itu jauh dibandingkan dengan yang kita bayangkan jadi adab itu gak cuma sementara cium tangan jadi kalau antum mengetahui yang adab sampai seperti ini cium tangan itu secuil adab antum nunduk di depan guru itu secuil adab baru secuil sampai ya gak berani jalan di depannya di rumah guru itu gak boleh ngetuk pintu rumah guru gak boleh jadi gak boleh antum ngetuk jadi kalau antum ada perlu sama seorang guru antum itu menemuinya tapi antum tunggu depan rumahnya gak diketuk pintu antum tunggu depan situ sampai nanti gurunya keluar itu baru adab kalau gak seperti ini berarti sama dengan tidak beradab makanya penting kita belajar adab sampai begitu para ulama-ulama dahulu itu seperti itu menghormati gurunya falhasilu intinya adalah simpulannya adalah anna huyatuburillabahu bagaimana kita seorang murid mencari ridhonya guru sampai guru itu ridhonya sama kita karena kan guru juga macam-macam standar ridhonya guru macam-macam karena itu gimana caranya supaya guru itu ridhonya sama kita karena kalau guru dari itu pasti semua hidup kita mudah tapi kalau gurunya gak ridhonya apapun yang dilakukan setelah ini itu gak ada gak ada berkahnya gak ada jadinya gak ada yang jadi anna kasih contoh real aja deh anna punya disini aja deh ya di tempat ini dari angkatan 1, 2, 3 gak semuanya bukan gak semuanya dari itu tapi memang sebagian sebagiannya ada yang punya adab yang luar biasa sebagiannya ada yang gak beradab bi-adab kalau punya adab kan beradab kalau gak punya adab bi-adab bi-adab dan terbukti sekarang yang punya adab itu sekarang rata-rata udah jelas hidupnya dalam arti yang mau kuliah udah jelas kuliah dimana yang udah sukses-sukses dagang dimana padahal ya cuma menghormati aja dulu tapi yang yang gak jelas tampangnya daman dahulu sekarang juga gak jelas dia hidupnya walau alam apakah itu karena sebab tapi kalau kita sanding-sandingkan dengan cerita ini mungkin karena sebab itu jadi kalau antem sudah muliakan seorang guru itu nanti hidup antem gampang aja nanti mudah depan tapi kalau mudah dalam tanda kutip sudah sampai melecehkan guru sampai seperti itu yaudah nanti hidup antem itu gak jelas depan udah udah rumus aja seperti itu zaman dahulu orang seperti itu dari zaman dahulu zaman para ulama sahab sampai sekarang ya wayaitani busuk tahu bagaimana caranya supaya kita menghindari menjauhi kemurkaan guru jangan sampai guru marah sama kita jadi kita cari supaya guru teribu sama kita bukan sampai guru marah sama kita jadi kalau ada yang pernah dimarahin sama guru antem siap-siap dengan masa depan antem nanti bagaimana masa depan pertanyakan masa depan antem mengerjakan segala yang diperintahkan oleh seorang guru kecuali perintahnya adalah maksiat muklis zina itu gak perlu diikuti beneran gak perlu diikuti gak perlu tapi kalau ini sholat kok sholat pokoknya selagi menurut kita itu bukan maksiat intinya bukan maksiat meskipun bukan ketaatan semua hal itu bukan berarti satu maksiat ada yang gak maksiat gak taat juga misalkan makan makan apakah taat makan kan mubah please makan udah makan aja itu udah taat dalam guru tapi kalau unsurnya maksiat udah tolak jadi selagi insyaallah sih gak ada guru yang nyuruh pada maksiat tapi segala hal itu maupun hal yang mubah hal yang sunnah hal yang wajib disuruh kerjakan aja udah please salto udah salto aja udah pokoknya seperti itu maksud karena tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal kemaksiatan kepada khalik jadi gak boleh taat kepada makhluk untuk melakukan maksiat kepada Allah s.w.t kama kala nabi s.w.t sebagaimana nabi s.w.t bersabda inna asyarran nasi manyud hibudinahu lidunya gairihi wabimaksiatil khaliki sesungguhnya seburuk-buruk manusia adalah orang yang sampai hilang agama dalam dirinya gara-gara mengikuti dunianya orang orang yang paling buruk itu apa orang yang hilang agama karena dunia hilang agamanya karena dunianya orang yang buruk juga adalah orang yang bermaksiat kepada Allah s.w.t termasuk juga memuliakan seorang guru apa memuliakan anak-anaknya jadi ilmu ada pada seseorang kita muliakan orang tersebut anak-anaknya juga dimuliakan segala hal yang berhubungan sama orang yang punya ilmu itu dimuliakan semua ini ceritanya guru kami syekhul islam burhanuddin almarinani maksudnya sahibul hidayah penulis kitab al-hidayah rahimahullah bercerita bahwasannya seorang pembesar ulama besar di bukhoro sana suatu hari pernah duduk dalam suatu majelis ilmu jadi seperti antum ini sesekali lagi belajar tiba-tiba berdiri tiba-tiba muslih berdiri kenapa ini orang berdiri terus duduk nanti setelah beberapa saat berdiri aja tiba-tiba berdiri tidak jelas tiba-tiba berdiri duduk kan orang bingung jadinya kenapa ini muslih apakah dia tidak tahu kita merasakan getaran disini karena sebab itu ditanyakan mereka yang berada di sisinya bertanya kepada dia kenapa engkau melakukan hal itu dijawab karena aku tidak sengaja melihat anak buruku lagi main di jalan jadi mungkin tempat terbuka di tempat terbuka pas dia noleh ke samping nampak anak burunya lagi bermain jadi ketika saya melihat itu ketika saya melihat ke anaknya itu sesekali dia datang ke masjid jadi dari luar main kadang lewat masjidnya ketika aku melihatnya tidak sengaja melihatnya aku berdiri ketika melihatnya karena menghormati guruku jadi anaknya yang dilihat itu anaknya bukan burunya anaknya itu mungkin masih lagi main anaknya lagi main yang dilihat tapi berdiri menghormatinya jadi begitu saking orang menghormatinya bukan burunya langsung tapi anaknya anaknya mungkin lagi main apa lagi main di got lagi segala macam tapi karena kelihat berdiri makanya kan kalau di timur tengah itu biasa kalau misalkan ada guru lewat itu semua orang berdiri jadi biasanya rundown rundown ngaji itu seperti ini murid datang dulu saat itu gurunya datang pas gurunya datang muridnya berdiri biasanya seperti itu kalau rundown disini beda rundown disini beda gurunya dulu muridnya belakangan biasanya kan seperti itu rundownnya beda makanya kalau dalam konteks tadi bisa dipahami kalau guru oke lah dia punya ilmu tapi disini saking memuliakan ilmu bukan hanya gurunya yang dia berdiri untuk ketika melihatnya tapi siapa anaknya juga begitu pun nanti keluarga-keluarganya seperti itu saking memuliakan ilmu saking memuliakan guru sampai seperti itu itu yang kurang dalam diri kita beliau adalah seorang alim besar imam besar di sebuah daerah bernama Marwah pimpinan pemimpin atau raja wilayah tersebut sangat menghormati ulama tersebut jadi beliau Syekh Ashabandi itu seorang ulama besar dihormati oleh seorang pemimpin jadi seorang pemimpin itu menghormatinya sekali sampai seorang pemimpin orang nomor satu di negara itu di wilayah itu menghormati ulama ini suatu hari dia pernah berkata ya imam Arsabandi apa aku bisa mendapatkan kehormatan ini karena dulu aku menghormati guru jadi gara-gara aku menghormati guru aku dihormati orang sekarang jadi kalau kita belum menghormati orang sekarang kita gak menghormati guru sekarang nanti kita gak akan dihormati orang itu rumusnya aku dulu pernah melayani guruku jadi menjadi pembantunya guruku saking saking apa namanya saking memuliakannya jadi aku itu kan melayani khadim pembantu jadi seolah saya itu pernah jadi dulu pembantu guru saya mau gak menjadi pembantu guru gak mau ya kan sekarang murid lebih tinggi terjadinya sampai dulu aku itu pernah melayani guruku nama guru beliau Abu Zaid Adamusi Imam Adamusi wakuntu akdumuhu to'aman bahkan aku pernah memasakkan makanan untuk guruku jadi gurunya dimasakin makanan walau aku lumayan usyekan bahkan aku gak makan sedikit pun dari yang aku masakin kita ini banding-bandingannya aja ya sebagian besar gak mau masakin sebagian yang lain oke masakin tapi udah nyisihin dulu jadi masak ini buat saya ini nanti buat guru saya begitu kan tapi beliau gak udah dimasakin bahkan beliau gak ngambil sedikit pun sesuapun dari apa yang beliau masak tapi memang semuanya untuk ini nanti guru saya begitu orang yang memuliakan ilmu ya wa shaykhul imamul ajal wa shaykhul a'imah al-halwani ya shaykh imam al-ajal shaykhul a'imah imam al-halwani rahimahullah kodakana yakhrujumin bukhara suatu ketika ini tadi cerita yang tepat dikasih dulu ya jadi imam al-halwani seorang imam besar ini ya di halwan yakhrujumin bukhara suatu ketika dia safar keluar dari kota bukhara ya keluar dari kota bukhara wa yaskunufi ba'dil quro ayyaman bi hadisatin keluar dari kampungnya lalu nginap di beberapa tempat karena sebab ada suatu peristiwa lah gitu ya jadi ada peristiwa yang membuat dia keluar dari kampungnya gitu waqat lahu waqat zarat utalami datuh nah karena murid-muridnya kan tau kan murid-muridnya tau oh guru kita imam al-halwani lagi keluar kota lagi ada peristiwa lagi ada musibah murid-muridnya mengunjungi beliau kan datang-datang ada apa shaykh ada apa shaykh kenapa kau keluar kampung kenapa gini gak ngajar segala macam gitu safingnya ya jadi murid itu yang benar kalau gurunya gak ada nanya gitu kan buru saya kemana ya dikejar burunya sekarang gak aduh datang lagi ustadnya nah itu aduh kajian lagi kok gak libur sih gitu kan iya gak gitu iya rasain aja lah memang gitu kan kalau orang dulu gak gurunya keluar kampung aja waduh nanti kajian gak ya jadi misalkan jadwal kajian Jumat Kamis gurunya keluar kampung waduh besok kajian gak ya gitu orang dulu sampai kemudian mereka ngunjungi kan datang ke rumah-rumah rumah-rumah gurunya atau kenapa shaykh kemarin gak datang kenapa kau kemarin keluar jadi dikunjungi oleh temannya gairi shaykhil imam al-kadi abu bakar az-zarnaji kecuali satu orang siapa al-kadi abu bakar namanya shaykh abu bakar ya imam abu bakar jadi semua muridnya menghampiri gurunya sebagai bentuk memuliakan kecuali satu siapa al-kadi abu bakar ya rahmatullahi alaih wakalallahu ahina lakiah nah ketika gurunya tadi imam al-halwani bertemu dengan al-kadi abu bakar bertemu mereka berdua ditanya dong lima dalam tazurni kenapa engkau tidak mengunjungiku kemarin murid-muridmu teman-temanmu semua datang ke rumahku kenapa kamu gak datang ditanya sama gurunya dia jawab pakola kuntu masyuhulan bi khidmatil walidah maaf ya shaykh waktu itu aku sedang sibuk ngurusin ibuku jadi kata beliau saya gak datang kemarin karena saya lagi ngurusin ibu saya jadi masyuhulan bi khidmatil walidah kola apa jawab gurunya turzakul umrah wala turzakul darsah raunapat darsih engkau semoga engkau diberikan umur yang panjang tapi engkau gak akan mendapatkan keberkahan ilmu gak akan diberikan kelapangan untuk menuntut ilmu buktinya terjadi apa wakana kadalika terjadilah hal yang semacam itu setelah itu waktunya banyak habis di rumah aja jadi umurnya panjang makin panjang umurnya tapi udah di rumah aja kerjanya lagi walamian tapi melahut dars bahkan gak ngikut dars lagi atau gak bisa sebanyak dulu ikut darsnya cuma makin sedikit waktu yang berjahat bayangin saking gara-gara gak datang jenguk burunya ini kan ulama dulu gak jenguk burunya bahkan dengan alasan karena ngurusin orang tua sampai seperti itu hidupnya sekarang kan gimana caranya kita bisa gak ketemu sama guru izin aja deh saya orang tuanya sakit malah kita ngindarin guru dengan alasan mau ketemu orang tua ini bukan berarti gak ada adab sama orang tua juga adab sama orang tua ada tapi adab kepada seorang guru juga ada nah ini bagaimana kemudian para ulama dahulu itu saking menghormati gurunya saking menghormati seorang guru itu siapa yang sekiranya gurunya sakit hati dengan dia atau dia menyakiti ustaznya sakit hati sama gurunya gurunya itu sakit hati sama dia gak rito sama muridnya maka diharamkan untuknya berkah ilmu jadi ilmunya gak bakal berkah jadi mau apa sebanyak apapun ilmu yang anda mendapatkan kalau guru gak rito sama antum ya sudah wassalam gak berkah itu ilmu gak ada nilainya itu walayan tafi'ubil ilmi illa qanilan dan tidak akan bermanfaat ilmu yang antum dapatkan itu kecuali hanya sedikit saja makanya cari rito nya guru jadi selain cari ilmu cari rito nya guru juga apakah guru saya sudah rito sama saya saya sudah belajar ilmu sama guru saya dari A sampai Z dari toharah sampai jihad sudah tapi guru saya rito gak sama saya jangan-jangan saya cuma dapat ilmu gak dapat rito itu gak berkah ilmunya tapi cari rito nya meskipun ilmunya cuma sedikit ilah dikatakan seorang ulama mengatakan seorang guru dan seorang dokter keduanya tidak akan memberi nasihat tidak akan memberikan ilmu tidak akan memberikan pengobatan kalau dokter ketika mereka berdua tidak di dihormati kira-kira Antum datang ke klinik Antum tempeleng dokternya setelah itu dok saya sakit kepala mau gak dia ngobatnya dibunuh dicuntik apa dicuntik enggak malah seperti itu jadi kan gak mau dokter kalau tapi kalau kita sakit kita sudah dokter itu sudah kandung sakit hati sama kita kita sakit butuh sama dia apa yang terjadi ya sudah kalau Antum sudah menyakiti seorang dokter dan Antum tiba-tiba sakit dan mau minta dan butuh pengobatan ya sudah sabar saja dengan mudah gak usah berobat kenapa karena dia gak bakal ngobatin ya begitu pun kalau seandainya Antum sudah nyakiti seorang guru maka sudah cukup merasa cukup lah dengan kebodohanmu sudah rasa cukup lah saya mau pinter tapi saya sudah nyakitin guru yaudah seitu saja yaudah gak usah minta yang macam-macam lagi karena sebab menghina seorang guru makanya itu pentingnya reba itu seperti wahukiyah diceritakan dalam sebuah hikayat annal khalifatah harun al-rashid khalifah harun al-rashid ba'athabnahu ilal asmu'i jadi seorang khalifah bernama harun al-rashid ya semua kita tahu ya mengutus anaknya mengirim anaknya belajar kepada imam al-asmu'i jadi dikirim ke imam al-asmu'i ya imam ini anak saya ajari dia ajar dia ajar dia liyualimahul ilma wal-adabah untuk dia belajar ilmu dan adab kepada imam al-asmu'i suatu ketika imam harun al-rashid atau khalifah harun al-rashid ra'ahu yauman yatawabdo wa yagsilarijilahu wa benul khalifati yusibbul ma'a atau yasubbul ma'a ala rijilaihi jadi ada seorang khalifah presiden misalnya anaknya dikirim ke seorang ulama buat belajar sesekali gurunya singgah orang tuanya singgah ngeliatin anaknya kebetulan ngeliat orang tua anaknya itu gurunya lagi berubu anaknya nyiramin air ke gurunya jadi lagi ngeliat anaknya lagi ngelayanin guru cuma nyiram air aja nih cuma nyiram air kira-kira gimana tuh kalau misalkan orang tua antum dateng nih lagi ngeliat antum nyiramin air ke anak lagi buduh apalagi dia presiden coba jujur apa perasaan kita saya mau ngutus anak saya untuk belajar malah disuruh jadi pelayan kan seperti itu kan iya kan tapi apa yang dikatakan oleh Imam Harun al-Rashid melihat hal itu Imam apa namanya Khalifah Harun al-Rashid marah kepada Imam Harun al-Rashid iya marah juga tapi apa faqala innama ba'asluhu ilaika lita'allumihil ilmah saya mengutus dia mengirim dia untuk belajar ilmu kepada kamu wa ta'adulihi belajar adab kepada kamu wahai Imam al-Smui saya ngutus kamu ngutus anak saya untuk belajar kepada kamu biar belajar ilmu sama adab kenapa engkau hanya suruh dia untuk nyirami air kenapa tidak engkau suruh tangan kanan ciram air tangan kiri cuci kakinya marah gitu Imam Harun al-Rashid Khalifah Harun al-Rashid ini murid kok cuma nyiram air ke gurunya cuci kaki gurunya gitu kan ada gak orang pemikiran seperti itu gak ada wah ini kok murid saya disuruh anak saya kok disuruh jadi pelayan disini kan kita mikirnya gitu kan kalau orang dulu gak ini kurang pelayanannya kepada gurunya sampai begitu jadi nanti kalau muklis ngeliat musli gitu kan cuma nyiram air aja jangan gitu tangan kanan buat nyiram tangan kiri buat nyuci jadi tangan kanannya nyiram tangan kiri buat nyuci seperti itu saking itu khalifah sekarang kan beda ya sekarang kan kalau ada punya gelar punya pangkat punya jabatan anaknya gak boleh yang buruk-buruk wah ini anak saya ini anak ini masak anak ini kalau macam wah susah kenapa demikian memang watak manusia mungkin seperti itu ya dalam arti kalau ada gak diantaranya orang tua yang misalkan pejabat pasti bangga wah ayah saya pejabat tapi sebenarnya jangan bangga dengan itu karena dunia itu ya dunia itu bisa dibolak-balikkan sekarang contoh banyak pejabat yang ketangkap biasanya menjarain orang sekarang dipenjara biasanya nangkap pembunuh sekarang membunuh nangkap orang yang jualan narkoba dia sendiri jualan narkoba sekarang dia ditangkap viral seluruh Indonesia pertanyaannya anaknya yang tahun lalu masih banggain saya anaknya pejabat polisi nih sekarang apa perasaan anaknya dengan orang tuanya kedua-duanya ditangkap malu gak punya orang tua seperti itu jadi kalau kita karena level orang tua sekarang kita bisa bangga besok kita bisa malu sama orang tua kita makanya itu sementara aja kalau ada orang yang membanggakan orang tuanya biarin aja tunggu aja waktunya nanti kalau orang tuanya jatuh dia punya apa mending banggakan diri kita sendiri buat jadi kita itu dibanggakan bukan karena orang lain yang menjadi backingan kita tapi karena memang diri kita saya gak punya backingan orang tua yang terjabat saya gak punya teman ini segala macam gak punya koneksi tapi saya benar secara diri pribadi yaudah nanti makan sampai akhir hidup dihormati orang seperti itu teman-temannya yang dulu ngikut-ngikut berteman sama dia karena orang tuanya berjabat sekarang gak mau lagi teman sama dia nanti dikira ikutan dapat aliran dana lagi seperti itu jadi repot itu gak penting terima kasih ya selamat menikmati